Halo, kita bertemu kembali dalam pembelajaran biologi bersama Ibu Francisca di sini dalam materi Sistem Gerak. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa sistem gerak pada manusia itu terdiri dari dua bagian, yaitu tulang atau rangka sebagai alat gerak pasif dan otot itu sebagai alat gerak aktif. Nah, dalam hal ini kita akan melihat tentang susunan rangka pada manusia. Rangka manusia terdiri atas 206 tulang dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda dan saling berhubungan satu sama lain melalui persendian. Nah, ahli anatomi mengelompokkan rangka pada manusia itu menjadi dua bagian. Dua bagian tersebut apa saja? Yang pertama adalah kerangka aksial. Ini sebagai poros utama sumbu tubuh. Kerangka aksial atau rangka aksial ini terdiri atas tengkora, ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, dan tulang iga ataupun tulang rusuk. Kita akan lihat satu persatu nantinya. Nah, yang kedua adalah kerangka appendikular atau rangka tambahan. Kerangka appendikular ini terdiri atas tulang lengan, tulang tungkai, tulang telapak kaki, tulang pinggul, dan juga tulang bahu. Nah, di sini ada kita tampilkan susunan rangka manusia dimulai dari bagian paling atas yaitu tulang tempurung kepala sampai bagian bawah, ini ada tulang jari. Nah, jadi ini ada bagian-bagian tulang beserta nama-namanya. Boleh nanti diperhatikan satu persatu. Kita akan melihat tulang aksial yang pertama, yaitu tulang tengkora. Tulang tengkora itu terdiri dari dua bagian, yaitu tulang tempurung kepala dan juga tulang bagian wajah. Nah, untuk tulang tempurung kepala, ini boleh perhatikan gambar. Ini dimulai dari ini ya, kita boleh lihat ini dari mulai dahi hingga nanti bagian atas ugun-ubun sampai kepala belakang. Selengkapnya, dapat kita lihat susunannya, yaitu ada frontal, itu tulang dahi, osipital, itu tulang kepala belakang, spenoid, itu tulang baji, parietal, itu ugun-ubun, etmoid, itu tulang tapis, dan temporal, itu tulang pelipis. Nah, dari nama-nama ini boleh kita cocokkan nanti ke bagian gambar ini. Misalnya tadi kan, ini dahi, lalu kepala belakang tentu di bagian belakang kepala. Lalu ada tulang ugun-ubun tentu di atas, tulang pelipis ini ada di samping. Nah, itulah untuk bagian tengkora pertama, yaitu tempurung kepala. Bagian yang kedua dari tulang tengkora adalah tulang wajah atau tulang muka. Ini terdiri dari rahang atas atau maksila, ini bisa lihat di sini, rahang atas, maksila, baru rahang bawah, itu ada mandibula, kemudian ada tulang pipi, ini tulang pipi. Selanjutnya ada tulang air mata, lakrimal, ada tulang hidung, itu nasal, dan juga tulang langit-langit atau palatum. Itulah bagian dari tulang tengkora yang kedua, yaitu tulang muka atau tulang wajah. Nah, selanjutnya, setelah tengkora, kita akan lihat bagian rangka aksil yang kedua, ruas-ruas tulang belakang. Nah, boleh diperhatikan, inilah susunan ruas-ruas tulang belakang dengan strukturnya seperti ini, memang agak melengkung. Nah, dari mulai paling atas, itu nanti leher, sampai paling bawah adalah tulang ekor. Nah, selengkapnya, bagian-bagiannya apa saja? Yang pertama, tulang leher itu ada tujuh ruas. Tulang leher itu ada tujuh ruas, ini. Nah, bagian paling atas, itu nanti namanya tulang atlas, itu menghubungkan tulang belakang dengan tengkora. Nanti ini terjadi sendi putar. Yang kedua, setelah tulang leher, ada tulang punggung. Tulang punggung ini sebanyak 12 ruas. Ini ada 12 ruas. Jadi, pada sisi kanan dan kiri tulang punggung ini nanti melekatlah tulang rusuk. Yang ketiga adalah tulang pinggang. Ini ada 5 ruas. Selanjutnya ada tulang sakrum. Ini juga 5 ruas. Dari strukturnya ini tidak lagi nampak ruasnya karena sudah menyatu. Baru 4 ruas tulang ekor. Jadi, susunan ruas tulang belakang, 7 ruas leher, 12 punggung, 5 pinggang, 5 sakrum, dan 4 tulang ekor. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga dari tulang aksial adalah tulang rusuk dan tulang dada. Nah, tulang rusuk, boleh kita lihat gambarnya. Yang mana tulang rusuk? Ini dia, ini tulang rusuk. Tulang rusuk ini melekat pada tulang dada dan juga ruas tulang belakang. Yang jumlahnya 12 tadi. Setelah di bawah leher tadi kan tulang punggung jumlahnya 12. Nah, pembagian tulang rusuk itu sendiri terdiri dari 3 bagian, 7 ruas rusuk sejati. Kenapa dikatakan sejati? Karena kedua ujung tulang ini melekat pada tulang dada dan juga ruas tulang belakang. Lalu, 3 pasang rusuk palsu. 3 pasang rusuk palsu. Kenapa dikatakan rusuk palsu? Karena salah satu ujungnya tidak melekat pada tulang dada. Yang melekat itu adalah pada tulang belakang, tapi bagian depan itu melekat pada rusuk di atasnya atau pada rusuk sejati. Ini boleh lihat gambarnya. Selanjutnya, ada 2 pasang rusuk melayang. Nah, kenapa melayang? Nah, untuk tulang dada itu sendiri, ini tulang dada. Tulang dada ini terdiri dari bagian paling atas namanya kepala, kemudian bagian bawah atau bagian tengah yang agak panjang lebar ini, ini badan, lalu bagian paling bawah atau ujung namanya taju pedang. Nah, tulang dada dan tulang rusuk ini berfungsi sebagai pelindung organ bagian dalam, yaitu di dalamnya ada paru-paru dan juga ada jantung. Nah, selanjutnya kita lihat rangka yang kedua yaitu rangka apendikular atau anggota gerak tambahan. Rangka apendikular itu terdiri atas tulang anggota gerak atas atau bagian depan dan juga tulang anggota gerak bawah. Nah, tulang anggota gerak atas ini pada struktur gambar terlihat bagian tungkai atas. Tungkai atas ini tersusun oleh beberapa tulang dari mulai atas ini ya, sampai nanti bagian jari-jari atau ruas jari tangan. Kita lihat selengkapnya, ada lengan atas atau humerus, ini humerus, ada lengan bawah, ini ada dua nanti, ada bagian pengumpil atau radius, ini yang berhubungan dengan ibu jari, dan juga tulang hasta. Masing-masing jumlahnya dua pasang. Lalu ada pergelangan tangan atau karpal, telapak tangan atau metakarpal, dan falanges atau jari tangan. Nah, ini bagian tungkai atas. Nah, pada tungkai atas ini, khususnya pada humerus, ini melekat pada tulang selangka. Ini selangka dan juga tulang belikat. Inilah yang membentuk gelang bahu. Sekali lagi, ini tulang selangka, ini tulang belikat, ini ujung dari tulang selangka, dan juga bagian tulang belikat, melekat pada tulang lengan atas, membentuk atau berhubungan dalam sendi peluru, atau dapat digerakkan secara bebas. Bagian appendikular yang selanjutnya adalah tungkai bawah. Kita lihat pada gambar, ini adalah bagian yang lebih sering kita kenal dengan kaki, istilahnya. Tungkai bawah ini tersusun dari tulang, ada paha, sampai nanti jari-jari kaki. Selengkapnya dapat kita lihat, nanti ini ada tulang paha atau femur, jumlahnya sepasang, tentu kanan dan kiri. Ada tempurung lutut atau patella, atau lutut yang kita kenal. Kemudian di bagian kaki bawah atau tungkai bawah ini ada tulang kering, ini struktur tulang yang besar, atau tibia, jumlahnya sepasang kanan dan kiri. Dan juga ada betis, ini yang lebih kecil, itu fibula, jumlahnya juga sepasang kanan dan kiri. Selanjutnya ada pergelangan kaki, atau istilahnya kita katakan di sini, tarsal. Kemudian ada telapak kaki, atau metatarsal, baru falanges atau ruas jari kaki. Nah itulah yang membentuk tungkai bawah, atau sebagai appendikular bagian bawah. Masih bagian dari appendikular bawah, ini ada gelang pinggul, gelang pinggul ini bagian yang melekatkan femur ya, tadi bagian femur atau paha itu berhubungan dengan gelang pinggul. Gelang pinggul ini terdiri dari sakrum, ini merupakan persatuan lima ruas tulang, ada tulang usus, ada tulang duduk, dan juga ada tulang kemaluan. Selengkapnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah inilah struktur dari gelang panggul, boleh kita lihat. Yang sebelah kiri ini adalah laki-laki, panggul laki-laki, yang ini adalah panggul atau pinggul perempuan. Dari strukturnya ini terlihat punya perempuan itu lebih lebar, ini untuk tujuannya, untuk tempat jalannya bayi. Karena pada dasarnya wanita itu diciptakan untuk bisa melahirkan, sehingga struktur panggulnya terbentuk sedemikian rupa. Ini tadi ada tulang usus ya, ada tulang usus, tulang sakrum, ini cekung sendi, ini tulang ekor, ini bagian kemaluan, dan juga tulang duduk. Oke demikian penjelasan untuk struktur rangka atau susunan rangka pada manusia, yaitu tadi rangka aksial, dan juga rangka appendikular. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.